Di dalam Islam, yang taat kepada pemimpin itu mu'alak. Mu'alak artinya tergantung. Tergantung pada apa? Tergantung pada dia taat sama Allah sama Rasul atau tidak. Kalau dia tidak taat sama Allah sama Rasul, atau memerintahkan untuk melanggar Allah dan Rasul, maka haram hukumnya untuk taat kepada orang seperti itu. Misalnya kita milih RT ini. Sudah beres dia terpilih, apa? Dia jadikan lokalisasi dekat tempat kita. Maka kita haram untuk taat kepada yang begitu. Ada eroi, begitu terpilih, dia langsung jadikan tempat judi di situ. Maka haram kita memilih yang seperti itu. Begitupun pada tingkatan-tingkatan seterusnya. Bupatikah, wali kotakah, dan seterusnya. Jadi, andaklah kita selalu taat kepada Allah dan Rasul. Pemimpin itu yang ditaati adalah yang taat kepada Allah dan Rasul. Ada yang tahu ayat ini? Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Nisa? A'udhu bila min syaitan ar-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atiullah wa atiur rasul wa uli al-amri minkum. Fa in tanazatum fi sya'id, Farudduhu ilallah wa rasul. Luar biasa ini. Kita disuruh, kata Allah subhanahu wa ta'ala apa? Atiullah, suruh untuk taat sama Allah. Wajib hukumnya. Wa atiur rasul, suruh untuk taat kepada Nabi Muhammad s.a.w. Wa uli al-amri minkum, dan pemimpin dari kalian. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, Fa in tanazatum fi sya'id, Tapi kalau kamu berbeda pendapat, Artinya dengan pemimpin itu, Farudduhu ilallah wa rasul. Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Kalau tidak kembali kepada Allah Rasul, Maka tidak wajib mendengar, Dan tidak wajib taat. Alangkah indahnya, ibu-ibu sekalian, Bagi kita yang memahami kaedah tafsir, Ayat ini Allah menyatakan, Atiullah wa atiur rasul, Kata-kata ati'u, Itu hanya disandarkan kepada Allah dan Rasul. Atiullah wa atiur rasul. Ketika ulil amri, dikatakan apa? Wa ulil amri. Tidak ada kata ati'u. Artinya apa? Kalau sama Allah, sama Rasul itu, Tidak bersyarat. Mutlak. Allah suruh kita seperti apa? Nabi suruh kita seperti apa? Kita wajib taat. Tanpa syarat. Tapi begitu dengan pemimpin, Tidak ada kata ati'u. Artinya apa? Kalau dia taat sama Allah dan Rasul, Kita taat. Kalau tidak, Tidak wajib taat. Kalau perintahnya maksiat, Haram untuk taat. Ini yang penting kita ketahui, Bapak ibu sekalian, Karena nanti di akhir zaman, Dikatakan oleh Rasulullah SAW, Akan banyak nanti pemimpin-pemimpin yang mengajakkan raka jahannam. Artinya apa? Apa yang mereka ajak itu adalah jauh dari syariat Allah, Bahkan menentang syariat Allah dan Rasulnya. Nah kita jauhi yang demikian. Sekali lagi, Ketika nanti milih RT, milih RW dan sebagainya, Ini kita jadikan rujukan. Mana yang paling taat sama Allah dan Rasulnya. Nah kemudian, Bapak ibu sekalian yang selanjutnya, Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan, Kata beliau, Man ato'ani, Fakat ato'Allah. Barang siapa yang taat kepadaku, Kata Rasul SAW, Berarti sama dengan taat kepada Allah. Jadi kita jangan dibenturkan Rasul dengan Allah. Saya mau taat sama Quran saja. Saya enggak mau taat sama hadis Nabi Muhammad SAW. Ada enggak yang begitu? Ada. Saya mau Quran saja. Enggak mau hadis. Hadis itu kan banyak yang do'if. Sehingga menjadi kelompok yang hanya Quran saja. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena kata Rasul, Man ato'ani, Fakat ato'Allah. Tadi bahkan dalam ayat dikatakan, Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Suruh. Ya taat kepada Allah dan Rasul. Barang siapa yang taat kepadaku, Sama dengan taat kepada Allah. Waman ya'asini, Fakat as'Allah. Barang siapa yang maksiat kepadaku, Kata Rasul, Sama dengan maksiat kepada Allah. Nah yang menarik, Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, Adalah kelanjutannya. Waman ato'a amir, Fakat ato'ani. Barang siapa yang taat kepada pemimpin, Yang taat kepadaku, Itu sama dengan taat kepada Rasulullah. Sallallahu alaihi wa sallam. Masya'Allah. Jadi pemimpin yang bertakwa kepada Allah SWT, Kalau kita taat sama dia, Sama pahalanya dengan taat kepada Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Waman ya'asini amir, Fakat as'ani. Barang siapa yang maksiat kepada pemimpin, Yang bertakwa itu, Itu sama dengan maksiat kepada Rasul. Nah ini tentunya, Kalau pemimpinnya bertakwa. Jadi oleh karena itu, Kita usahakan, Dari sejak RT, RW, Orang-orang soleh, Kita angkat. Supaya kita dapat pahala taat kepada Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam.